Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya pemeriksa atau kawan-kawan semua sahabat YouTube nah ini adalah tutorial gimana caranya membasmi tawon atau sarang tawondas yang bersarang di lingkungan warga atau di dekat permukiman warga sehingga ini sangat berbahaya ya kawan-kawan ini takutnya nanti ada anak-anak yang iseng lemparin sarangnya itu jadi nanti akan sangat berbahaya ya di sini caranya itu sangat gampang atau mudah ya kawan-kawan tapi ya harus hati-hati jadi di sini itu kalau medannya enggak sulit atau misalnya di tempat agak terbuka misalnya di samping rumah atau di mana yang jelas itu enggak enggak apa sifatnya kokoh itulah misalnya kayunya itu kokoh itu enggak enggak gampang goyang itu lebih mudah ya kawan-kawan ya ini karena posisinya di pohon jadi kalau kesengkol sedikit saja itu pohonnya itu maka sarangnya pun akan goyang dan berakibat serangga atau tawonnya itu pada keluar dan sangat berbahaya makanya di sini kita menggunakan kayu yang agak panjang takutnya nanti goyang itunya sarangnya jadi kalau misalnya di tempat yang kokoh itu enggak usah pakai kayu juga enggak papa yang penting kita bisa menjangkau tempatnya itu nah ini dengan cara kapas atau kain juga bisa cuman dicelupin ke bensin dimasukin ke lubangnya lubang itu biasanya kalau misalnya siang itu lebih banyak ya kawan-kawan nah makanya dianjurkan kalau apa namanya mau basmi sarangnya itu dianjurkan waktu malam biasanya sarang tawondas itu kalau malam lubangnya itu ditutup dan disisain tinggal satu buah saja jadi lebih enak nutup lubangnya itu nah kalau misalnya posisi siang hari itu lubangnya kan banyak jadi akan sangat susah untuk menutupinya jadi tutorialnya adalah pertama kita ngambil kapas atau kain yang sudah dibasahin dengan bensin kita perlahan menjangkau ke area sarangnya itu langsung ditutup aja lubangnya pakai kapas itu yang penting diusahakan kapasnya itu cukup kuat jadi enggak khawatir setelah ditutup ke lubangnya itu akan keluar atau lepas itu dari sarangnya nah kalau bisa diusahakan setelah ditutup itu ya mungkin agak kalau yang berani agak dipegang aja enggak apa-apa yang penting pegangnya kokoh itu enggak bakalan hancur sarangnya nah ini karena posisinya wedahnya agak sulit kalau pohonnya goyang juga itu sarangnya ikut goyang yang berakibat tawondnya juga ikut ikut keluar nah makanya ini menggunakan alat bantu yaitu satu pilah bambu yang yang sudah dipasang dengan kapas nah yang sudah dikasih bensin itu ditempelin ke lubang sarang tawondnya Hai Nah kita diamkan dulu sampai ya kira-kira udah enggak bunyi lagi itu kalau misalnya pas lagi dipasang atau ditempelin ke lubangnya itu wah dia udah suaranya udah enggak karuan lagi nah ini kita tahan terus sampai selesai sampai kira-kira udah enggak ada lagi eh tahun yang masih hidup itu langsung udah selesai prosesnya Hai punya hati-hati yang penting waspada jangan gugup Hai dan diusahakan pada waktu malam hari Hai itu lubangnya tinggal satu Hai Nah itu nanti setelah Hai ditutup selesai sudah enggak berisik lagi enggak bunyi lagi itu pertanda Hai serangganya atau tahunnya udah pada Hai mati atau bensan Hai tapi kebanyakan langsung mati soalnya ini biasanya serangga itu kalau kena minyak apalagi bensin ya langsung mati Hai nah kita tunggu terus Hai pokoknya diperkirakan atau kita lihat kita dengar kalau sudah tidak ada reaksi tanda-tanda Hai yang masih hidup atau masih membahayakan kita tahan dulu sampai emang Hai nah ini karena prosesnya udah selesai ya kawan-kawan jadi kita punya Hai punya inisiatif Hai punya inisiatif memotong Hai pohon atau batangnya yang dibuat sarang tadi ya agar Hai nanti tidak di buat sarang lagi sama Hai tahunnya ini karena diperkirakan tadi itu udah enggak ada yang hidup Hai maka kita berani untuk memotongnya ini sarangnya setelah dipotong nah ini keadaan aman ini pada jatuh ini karena sarangnya saya mungkin kesenggol ranting atau Hai batangnya tadi itu hai 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 lumayan gede ya kawan-kawan sarangnya ini Hai ini telurnya atau larva bakal calon tawon ini biasanya kalau misalnya ada yang Hai doyan ini ya mungkin enak juga kalau dikonsumsi dengan cara pengolahan yang benar tapi tapi kalau yang Hai pernah alergi tidak disarankah ya kawan-kawan misalnya kalau yang enggak tahan alergi bisa ini kalau orang Jawa sih mungkin biduran katal-katal nah ini kebetulan ini yang punya yang lahannya ada sarang tahunnya ini kebetulan punya kolam lele ini kayaknya nanti mau dikasihkan ke ikan lele atau dijadikan pakanlah lebih tukernya pakan ikan lele ini ada tiga lapis tiga lapis nampak telur atau larva sarang larva sarang telurnya si serangga tawondas tadi emot ya itunya apa larvanya calon tahunnya itu yang kalau masih kecil imut tapi kalau udah besar udah berbentuk tahun sangat berbahaya ini kawan-kawan ya mungkin itu saja ya kawan-kawan tutorial atau acara basmi sarang kawan-kawan yang aman dan benar ya mungkin itu saja kawan-kawan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat matur thank you